Eng Jiao Wang Jilid II. Bun Hoan segera ingat kejadian pada 10 tahun yang lalu, ketika dari Lentian, Olam, karena dinasnya sudah cukup, dia dipindahkan ke Bucin di Provinsi Kengsou. Di hari pertama dari berangkatnya, selagi ia singgah dalam sebuah hotel, ia bertetangga kamar sama satu tetamu yang sedang merintih, hingga ia merasa kasihan dan ingin tahu apabila ia minta Jongos cari keterangan, ia dapat tahu tetamu itu sedang sakit berat, sakitnya datang mendadak, sedang kemarin malamnya, dia itu masih segar bugar. Katanya tetamu itu datang sejak beberapa hari. Tetamu itu juga tidak undang tabib dan tidak beli obat, terutama karena uang bekalannya telah dicuri orang jahat. Mengetahui itu semua, ia sambangi tetamu itu. Tetamu itu berumur kurang lebih 50 tahun, meskipun ia sedang sakit, ia menunjuki rumen bukan orang sembarangan, sebagaimana dandanannya pun bukan dandanan orang tak keruan macam. Maka itu, Bun Hoan lantas menghiburkan, ia rogo sakunya untuk berikan pertolongan. Atas orang punya kebaikan ini, tetamu itu perkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah Eng Jiao Wong Ong Tu Leong atau Ong Si Kuku Garuda, jago yang kenamaan di selatan dan utara sungai Tiang Kang, sebab kepandaian silatnya yang lihai dan hatinya mulia, gemar tolong si miskin dan si lemah ambil berbareng satronkan si jahat, teristimewa ia benci kaum Kang Ou yang busuk dan kejam, ia pun dimusuhi hebat kaum Kang Ou itu. Sebelum ia datang di hotelnya, oleh satu musuh, ia kena dibokong dengan senjata rahasia yang beracun. Baiknya karena tubuhnya kuat sehingga ia masih dapat mencari hotel. Sebenarnya ia bisa obati lukanya itu, asal ia bisa beli obat seharga 20 tel perak, apalacur, selagi ia terluka, penjahat sudah curi uangnya. Ia tahu tuan rumah ada seorang rendah martabatnya, ia tidak mau banyak omong, ia serahkan diri kepada nasib. Beruntung baginya di saat hebat itu, datang Yobun Huan, siapa sudah tolong ia, hingga selanjutnya mereka jadi bersahabat kekal. Sekarang, selang 10 tahun, Eng Jiao Wong telah utus muridnya membawa surat kepada penolongnya itu. Adalah di luar dugaan surat itu sudah menjadi bibir malapetaka. Selagi Yobun Huan anggap dia tak berakal ketolongan, inhang turuti darah mudanya, ia jadi sangat keusar karena kekasarannya Gou Teotok, dengan nyaring ia kata Kun Bun, Walaupun aku datang dari Lim Hoai, tak seharusnya. Aku dipandang sebagai pemerontak. Guruku tinggal di Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po, Hoai Siang. Di Hoai Siang ada sebelas desa, karena dibangunnya pasukan sukarela itu, pemerontak rambut panjang tidak berani ganggu kami. Kami penduduk Hoai Siang ada punya rumah tangga, mana kami kesudian berhubungan dengan pemerontak? Tentang pemerontak niat terjangkauan Tiong, itu adalah kabarannya saja, tentang kebenarannya kami tidak berani pastikan. Kau cuci diri bersih sekali Gou Teotok kata dengan tak kurang nyaringnya. Tapi dalam suratmu itu Raja Tetiron dari kaum pemerontak kau sebut dengan sebutan Tiongong, itu menyatakan bahwa kau adalah orang sebawahannya. Apakah kau tetap menyangkal? Itulah sebutan belaka, In Hang jawab, guruku sudah tua, ia menyebut secara umum saja. Aku sendiri ada satu penduduk baik, yang tidak tahu banyak tentang sebutan. Maka itu, harap Kun Bun maklum. Tetapi Gou Teotok gebrak meja. Aku tanya kau dengan baik, kau tidak mau mengaku berseru ia. Gusur empat orang ini keluar, hajar dahulu setiap orangnya dua ratus cambuk. Pun Kun Bun tidak hendak periksa lebih jauh pada kau, besok kau akan dibawa ke pintu kota untuk kepala anjingmu semua dikutungkan, untuk membuat tenang hatinya penduduk kota ini. Perintahnya Teotok itu tidak ada yang berani bantah, maka itu, empat serdadu segera maju, untuk menggusur. Hoa In Hang berbangkit. Kun Bun. Kau seperti hendak paksa rakyat berontak ia berseru. Gou Teotok mendongkol, tetapi ia tertawa dingin. Kau berani berontak ia tegaskan. Belum berhenti suaranya Teotok itu, atau di atas kemah. Pada tenda, terdengar suara bret yang nyaring dan panjang, segera muncul dari wungan kemah itu satu tubuh manusia dengan cepat sekali tubuh itu sudah tancap kaki di mejanya si Panglima Perang. Sepintas lalu tubuh itu ada dari si orang tua dengan kepala ubanan. Dia turun dengan terbitkan samberan angin, sampai kedua lampu di atas meja menjadi padam. Semua serdadu pengawal dan perwira menjadi terkejut, antaranya ada yang perdengarkan jeritan kaget. Tapi tubuh itu sudah mencelat pula, naik ke atas bagaikan burung terbang, sekejap saja, ia sudah lenyap, cuma apinya dari empat buah lentera yang kak Teng memain bergoyang. Ketika semua orang peperangan hunus golok mereka, sudah kasep, sudah terlambat. Gong Teotok terlihat duduk tercengang di kursinya, matanya mendolong, mulutnya terbuka, karena ia pun kaget dan terngana, sedang di kepalanya, kopiah kebesarannya yang tertabur batu permata, sudah lenyap, terbang tak bersayap, hingga sekarang ia bercokol dengan kepala gundul bagaikan patung saja. Kun Bun memanggil Tiong Kun Hoa, seng sekretaris. Beberapa perwira pun maju mendekati, hati mereka lega apabila mereka dapatkan sep itu tidak kurang suatu apa. Ah Gowopok Paisi tukang keset kulit perdengarkan suaranya, apabila ia dengar panggilan sekretarisnya. Baru sekarang ia sedar. Terus ia gebrak meja. Ia dongat akan lihat lelangit kemah, kemudian ia mengawasi semua orang di sekitarnya. Sekarang sinar matanya bercahaya pula. Kau kaget, Kun Bun, berkata semeng tong leng seki ciu. Mana kopiahku, Bun? Sekonyong, Gowopok berbangkit. Penjahat yang bernyali besar ia berseru. Dia berani rampas kopiahku di tempat terjaga begini kuat. Biarlah aku serahkan jiwaku kepadanya dan ia berkerot gigi. Kembali ia gebrak meja, seraya berseru. Kenapakah semua masih berdiam saja dan tidak mau bekuk si penjahat? Teguran ini membuat sedar kepada semua perwira atau bentara. Benar mereka lupa bertindak. Lantas saja mereka berpencaran. Saat tong leng tarik masuk satu barisan kecil untuk menjaga, di lain pihak ia perintah ciu tekong bikin penggeledahan seluruh tangsi buat cari si penjahat. Maka sekejap saja seluruh markas jadi bergerak, barisan kecil berlarian ke segala penjuru. Penjagaan kepada Yobun Hoan semua pun diperkeras, malah batang lehernya Wan Gwee ini ditandalkan golok. Sendirinya, Yobun Hoan pun kaget. Melainkan Ninhang yang tenang, karena ia insaf sepak terjang gurunya, seorang tua ubanan itu, memberi peringatan kepada Gow Teotok. Jikalau ia mau, ia bisa berontak akan turut gurunya itu menyingkir, tetapi Sang Guru telah beri tanda untuk ia sabar, supaya ia tidak gunakan kekerasan. Maka itu, sebaliknya ia terus berlutut. Diam dalam hatinya ia tertawai isi tangsi itu, yang hatinya dibikin gentar hingga mereka lupakan diri mereka. Cuma satu sersan, yang kelihatannya paling sedar, karena mendahului yang lain, ia hunus goloknya dan peringatkan kawannya, akan jaga pemuda itu. Sesudah itu barulah penjagaan ditambah, semua golok ditandalkan pada batang lehernya semua tawanan. Gow Teotok sudah lantas tukar kopiahnya, sekarang ia dapat kesempatan akan mengawasi lelangit kemahnya, yang bolong bekas digurat senjata tajam, hingga bagian bolongnya bisa muat tubuh manusia. Ia heran, di lowongan demikian orang bisa loncat turun dan naik, pergi datang dengan leluasa. Kemudian Teotok ini hampiri inhong, apabila ia tampak anak muda ini ada jinak bagaikan kambing gembel, sendirinya ia tertawa dingin. Hoa inhong, angkat kepalamu menitah ia. Anak muda ini menurut, ia angkat kepalanya. Inhong, aku keliru telah mendengar laporan fitnahan, hingga aku telah ganggu kau dan gurumu, kejadian itu bikin aku menyesal sekali, kata Panglima ini. Aku pun tidak tahu bahwa kau, guru dan murid, ada bangsa Hiapke. Dengan kejadian ini, aku bukan hanya berbuat keliru terhadap kau berdua, aku juga berbuat keliru terhadap diriku sendiri, hingga hampir aku celaka jikalau tidak gurumu berlaku baik sudah tidak ambil batok kepalaku. Aku bersyukur terhadap gurumu itu. Sekarang aku pikir untuk merdekakankah semua, sebaliknya aku akan hukum si pelapor yang memfitnah. Di mana adanya gurumu itu? Aku ingin sekali bertemu kepadanya. Aku percaya, seorang gagah sebagai ia akan ber, tak terbaca. G.O. Uteotok anggap dia pandai bicara, tetapi Inhong menertawakan di dalam hatinya. Karena ia tahu betul. Panglima ini tengah memancing hingga ia tak sudi kasih dirinya dilagui. Tetapi ia jawab dengan sabar. Terima kasih untuk kebaikan kumbun, demikian katanya. Aku terfitnah, jikalau taijin tolong aku, pertolongan itu tidak nanti aku lupai selama hidupku. Tentang buruku, aku bisa bilang, dia berada jauh di Hawaii Siang, mana dia bisa dengan mendadakan datang kemari? Jikalau suhu datang sendiri, apa perlunya dia utus aku dari tempat ribuan lijauhnya? Maka itu, aku mohon taijin menyelidikinya dengan jelas, jangan taijin curiga tak keruan. G.O. Uteotok gusar dengan mendadak kapan ia dengar jawaban berlagapilon itu. Makhluk tak tahu diri ia membentak, karena habis kesabarannya. Kau harus ketahui siapa dirinya G.O. Uteotok giyap, yang mengetahui betul seluk-beluknya kaum kangow. Jikalau kau guru dan murid ada punya kepandaian, keluarkanlah itu semua. Jikalau aku sampai bikin lolos padamu, kecewa aku telah nyerbu antara rimba peluru dan hujan anak panah. Lantas ia menoleh pada satu serdadu di sebelahnya. Pergi panggil K.O. Uteotok taijiolengpek. Ia menitah. Serdadu itu pergi belum lama, lantas muncul tongtai yang dipanggil itu serta pasukan kecilnya. Datangnya tongtai atau comandur ini ada secara kebetulan. Sebenarnya dia telah minta cuti untuk sambangi sahabatnya di Hoaim, dia pulang malam, justru ia baru pulang, malam itu juga terjadilah onar itu, maka ia bisa segera mentaati panggilan. Memangnya ia berkewajiban melindungi keselamatannya G.O. Uteotok. Ia sudah lantas. Dengar hal kekacauan di markas besar, tanpa perintah, ia siapkan barisannya akan cari si orang jahat, kebetulan sekali serdadunya Uteotok cari dan panggil dia. Cio tongtai menghadap G.O. Uteotok untuk memberi hormat, terutama ia mohon maaf, kemudian ia tanyakan duduknya kejadian. G.O. Uteotok tidak tegor sebawahan ini, karena ia tahu, orang sedang dalam cuti. Kau tentu telah dengar kejadian di sini, hampir saja pun kumbun terbinasa, kata Sepi ini. Urusan ini aku serahkan padamu, terutama kau mesti jaga semua orang tawanan agar satu juga tidak ada yang lolos, atau kau tidak usah menemui aku pula. Setelah kata begitu, panglima ini terus undurkan diri. Cio tongtai menjura akan antar Sepi itu pergi, kemudian dengan rumen keren ia awasi semua Cian Cong dan Pacong, Letnan dan Sersan, kemudian lagi ia dekat Tio Bun Hoan bernam, akan awasi dengan tajam pada mereka ini. Yang mana satu Hoa In Hang dan Hoa I Siang yang datang ke Tongkuan dengan bawah surat ia tanya, dengan suara keren. Itulah aku, sahut In Hang ambil langkat kepalanya, tapi begitu lekas ia lihat tongtai, ia kaget tidak terkira, di dalam hatinya ia kata apa bisa jadi dia telah ceburkan diri dalam tentara dan dapatkan hatinya Gou Teutok. Inilah aneh. Di matanya In Hang, Cio Leng Pek, pemimpin dari Tang Sik Yeung Eng, ada satu penjahat besar yang kenamaan di jalanan Kang Lem Tu, yang kemudian menjadi bajak, tapi karena bermasalah terhadap pemimpinnya, ia kabur dan memasuki rombongan pemerontak rambut panjang, hingga dia dapat kepercayaan memimpin satu pasukan dengan kedudukan di daerah Soe Siang. Di sini dia tersohor kejahatannya, kecabulannya, dan bandel terhadap tentera negeri, dan malang melintang, hingga dia dapat julukan Toan Biye Tio Loo Yowato Si Alis Buntung. Ong Tu Leong tahu kejahatannya orang Sik Yeung ini, dia hendak membasminya, tapi justru itu Leng Pek, telah ikut satu pemimpin lain pergi ke Ho Olam, sejak mana, ia sembunyikan diri seperti hilang saja, hingga ada yang kata ia sudah binasa atau sudah menyerah kepada pemerintah Cheng, kini ternyata dia benar masuk dalam kalangan tentera Cheng dan jadi tangan kanannya Gou Teutok. Ong Tu Leong sendiri, setelah batal mencari orang Kang Owi ini, sudah pulang ke Lek Tiok Tong, Cheng Hang Po, Ho Ai Siang, akan dirikan barisan tentera rakyat. Selama bekerja di bawah Gou Teutok, lambat laun Cio Leng Pek, akumat tabiatnya, sering ia ganggu penduduk. Ia ada orang kepercayaannya satu Teutok, ia pun pandai ilmu entengkan tubuh, lari keras dan loncat tinggi, karenanya, ia jadi bisa bergerak dengan leluasa. Kalau malam ia suka jadi pencuri. Siapa berani tentang, ia tak kasih ampun lagi. Ia juga berani ganggu sesama orang berpangkat, hingga orang copot kopiahnya, atau sedikitnya surat pentingnya dimusnahkan. Pelahan ada orang yang ketahui sepak terjangnya Tong Tai ini, akan tetapi tak ada orang yang berani langgar padanya, hingga ia jadi kepala besar. Hoa In Hang tidak akan dapat kenali Toan Bialo Oyaoji kalau ia tidak lihat orang punya alis buntung. Selagi ia merasa heran, Tong Tai itu awasi ia dengan tajam. Aha, sahabat, kau kiranya ada muridnya Hoa I. Siang Tai Hiap Eng Jauwong kata Cio Tong Tai kemudian. Memang sudah sejak lama aku dengar nama ke sohormu, guru dan murid. Sekarang kau telah datang kemari, katanya. Pun bersama gurumu yang terhormat, menyesal sekali aku tidak dapat menyambutnya sendiri. Gurumu ada sebagai naga sakti, dia datang dan pergi tak dapat diduga, karena itu aku semakin hargai dia. Sahabat, karena kau sudi bertemu dengan aku, pasti sekali aku nanti layani kau secara sungguh. Selagi mengucap demikian, kedua matanya bekas jago Kang Owi ini bercahaya tajam, setelah itu ia berpaling pada orang di sampingnya, orang kepercayaannya, kepada siapa ia berbisik, entah apa yang ia bilang, hanya orang itu segera ngeloyor keluar, tempoh sebentar kemudian dia kembali, dia ada ajak empat serdadu lain yang membawa empat perangkat belengguan kaki dari besi. Ketika diletaki di tanah, pesawat belengguan itu perdengarkan suara berisik. Sahabat Siho Acio Tongtai kata dengan nyaring, kau sekarang sedang hadapi perkara, janganlah kau bikin sulit kepada sahabatmu. Sahabat, inilah ada aturannya pemerintah agung, harap kau mengerti, jangan kau sesalkan aku bahwa aku tidak pandang padamu. Setelah mengucap demikian, Tongtai ini perintah serdadunya nah, kau boleh mulai bekerja. Hoa In Hang tidak jadi gentar melihat macamnya borgalan itu, ia percaya betul, itulah bukannya rintangan untuk ia dan gurunya. Maka itu ia angkat kepalanya, sambil tertawa dingin ia kata sahabat, kau boleh berbuat apa yang kau suka. Kita ada sesama orang Kang O, tak usah kita banyak bicara, apa kau bikin, aku terima, dan ia lonjorkan kedua kakinya. Mari, gunailah borgalan lapisan, supaya hatimu tetap. Cio Tongtai Manggut, ia tertawa. Dasar muridnya satu guru yang pandai, kau tak bikin orang berabeh kata ia. Selama itu, borgalan kaki telah dipasang. Malah Bun Hoan, Bun Yan dan Yoan tak terkecuali, kaki mereka dikalak juga. Cuma si Tiong dan si Hian, yang dapat keringanan. Setelah itu, mereka semua dibawa keluar. Hoa In Hang lihat bagaimana penjagaan diperkeras, golok dan panah telah disiapkan, hingga ia merasakan bagaimana hebatnya suasana. Di sana sini, rombongan serdadu masih terus melakukan penggeledahan. Sebentar kemudian In Hang beramai sudah dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang kuat, yang berpagar balok. Di sudut tembok ada lamping gunung. Di situ ada bertumpuk rumput kering. Di dekat situ pun ada empat buah patok dengan rantai besi yang kasar. Melihat patok itu, In Hang kerutkan alis. Di dalam tangsi tidak ada kamar tahanan, terpaksa kita gunakan tempat ini untuk kurung serdadu yang bandel, kata Chiyo Tongtai yang menyatakan menyesalnya, setelah mana, ia beri tanda pada serdadunya. Lantas In Hang berempat dicantel pada patok itu malah ujung rantai diseluk kepada rantai di leher. Karena ini, mereka cuma bisa duduk, sukar untuk kerbahkan diri. Diperlakukan secara demikian In Hang tertawa berkah-kakan. Chiyo Tongtai, Oh iya, terima kasih untuk perhatianmu ini kata ia. Kami guru dan murid, asal napas kita masih berjalan, pasti sekali akan balas budi kebaikanmu ini. In Hang bicara dengan sungguh, suaranya keras. Chiyo Tongtai pun tertawa gelap. Itulah keberuntunganku seumur hidup apabila kau, guru dan murid, ingat budiku ini ia bilang. Sahabat Shi Hoa, aku bilang terus terang, sejak gurumu pergi cari aku di Chiyo Tongtai, aku si orang Chiyo, ia berhenti dengan tiba-tiba, ia menoleh pada beberapa serdadunya, kemudian ia melanjutkan sudah pikir untuk mengingat baik. Pernah aku pikir buat kunjungi kau di Cheng Hang Po, sayang aku senantiasa terhalang oleh kopiahku ini. Ia tunjuk kopiahnya, yang berarti pangkat atau jabatannya. Sampai sebegitu jauh aku tidak punyakan kesempatan, syukur sekarang kau telah datang kemari. Percaya, tak nanti aku bikin kau pulang dengan tangan kosong. Nah, sahabat Shi Hoa, kau sabar saja. Kemudian Tongtai ini pandang dua putranya Yobun Hoan. Mereka ini duduk merungkut di pojokan, tubuh mereka tak bergerak sedikit juga. Yokei kah Tongtai itu memanggil seraya, ia berpaling keluar. Ya sahut satu suara, menyusul mana muncul satu pacong muka hitam, yang terus berdiri tegak di depannya ponggawa itu, untuk tanya ada perintah apa. Kau mesti jaga mereka ini. Tongtai itu memberi perintah. Jikalau mereka mencoba buron, kau boleh bunuh mereka. Setelah itu, Chiyo Tongtai undurkan dari. Di luar, empat serdadu di perintah menjaga pintu, dan yang lainnya semua disebar keempat penjuru untuk menjaga. Mereka ini siap dengan panah, piau dan peluru. Yokei kah, yang ada tau su pacong, dipesan lebih jauh, apabila perantayan mencoba minggat, atau kapan ada bantuan untuk mereka, dia mesti bertindak keras, tapi lebih dahulu berikan pertandaan panah bersuara. Kau jangan takut, aku yang bertanggung jawab Tongtai itu pesan akhirnya. Dari situ, Chiyo Tongtai pergi ke tangsi belakang di mana ia disambut oleh Jie Su Pacong Na Chin. Dia ini serta sejumlah serdadunya berkewajiban menjaga tahanan orang perempuan, ialah istri dan anak menantunya Yobun Hoan. Chiyo Tongtai masuk ke dalam kamar, yang penerangannya remeng. Di situ ia tidak dengar lain dari suara sesenggukan peahan. Tangisan itu datang dari satu nyonya usia pertengahan serta satu nyonya muda, yang dandan serba putih, yang duduk atas sebuah bangku. Mereka ini berhenti menangis begitu ketawi datangnya ponggawa itu. Mereka pulantas sekair matunya. Di atas bangku di kaki tembok sebelah timur ada tujuh atau delapan orang perempuan, tua dan muda, antaranya ada yang lagi tungkuli dua bocah umur enam atau tujuh tahun. Mereka ini lantas pada tunduk. Dari tembok, Chiyo Tongtai ambil sebuah lemtera untuk pakai menyului orang perempuan itu. Paling dahulu ia dekati dua nyonya yang tadi menangis, yang ia suluhi mukanya. Sinyonya muda malu, ia pelengoskan muka ke arah tembok. Sinyonya usia pertengahan diam saja di antara kau, yang mana ada istrinya Yobun Hoan tanya tongtai itu. Itulah aku, Chasie, sahut si nyonya usia pertengahan. Ada apa, lo oya? Chiyo Tongtai awasi nyonya ini, yang ada punya tampang toapan, sebabat buat jadi nyonya besar. Kau jadinya adalah nyonya rumah, kata tongtai itu. Semua mereka ini ada kau punya apa? Nyonya Bun Hoan berikan keterangannya. Anggau tak keluarganya, berikut anak ada sebelas. Si nyonya tua ada ia punya bibi, nyonya Yowun Siyye, yang sudah berumur 60 lebih. Satu nyonya tua lain ada Ho Hujin, ia punya anso atau ipar. Satu nyonya muda, Lim Siyye, ada nyonya mantunya Ho Hujin, ialah si nyonya yang berkabung, yang ada satu janda, suaminya menutup mata belum lama. Satu nona ada Yohang Boe, gadisnya Yobun Hoan, umur 19 tahun, belum bertunangan. Nona ini ada muridnya Chuyin Tai Su dari kuil Petiokrem. Nona cilik umur 6 tahun ada Cieng Long, dan bocah umur 7 tahun adalah Liong Seng, keduanya keponakannya Nyonya Yow. Yang lainnya ada babu susu, dua bujang perempuan, satu budak perempuan. Chiyo Tong Tai ketarik kapan Nyonya Yow tunjuk Hang Boe, satu gadis yang langsing dan elok, sepasang alisnya lentik, kedua matanya bagus dan tajam, tapi Nona ini tunduk saja. Ia dekati Nona itu untuk diawasi. Eh, Nona, kau ada Syo Chia dari Yobun Hoan Nyonya Yow ya tegasi walaupun ia sudah tahu siapa Nona itu. Sayang, ayahmu sudah kurang berhati-hati, hingga dia remdet kau, ibu dan anak, hingga kau mesti berada di tempat terbuka. Tapi kau jangan takut, di depankun bun, aku nanti tolong padamu, terutama untuk mengirimkau semua pulang ke rumah di mana kau bisa tinggal dengan merdeka seperti biasa. Tentang perkara ayahmu, pelahan saja aku nanti dayakan. Sekarang Nona berumur berapa? Hang Boe tidak pedulikan orang punya maksud baik, tubuhnya tidak bergeming, ia melainkan angkat kepalanya, mengawasi dengan tajam. Kau baik sekali, loo ya, kami bersyukur, kata ia. Ayahku menghadapi bahaya, sut untuk ia tolong diri. Kami, orang perempuan, tidak pikirkan soal memati atau hidup, di saat rumah kami digeledah, kami sudah memikir untuk tidak mencari hidup lagi, tetapi apabila benar loo ya berkasihan kepada kami, yang terfitnah, baiklah tolongi dahulu ayah dan kedua kandaku, jikalau mereka dapat bebas, umpama kami tak dapat pulang dengan masih hidup, kami tetap akan junjung budimu. Hang Boe bersikap tenang, pertanyaan orang tentang usianya, ia tidak jawab. Cio Tongtai tertawa, hahahihi. Kebaktianmu, Nona, membuat orang hormati kau, ia bilang nanti aku sempurnakan kebaktianmu itu. Aku memang paling sukai Nona Toapan. Kau nampaknya berumur 8 atau 19 tahun, sebenarnya kau umur berapa? Umurku telah dicatat di saat kami ditangkap, sahut Hang Boe, baik loo ya periksa saja catatan itu. Buat apa loo ya tanya lagi? Tio Tongtai ketemu batunya, sekejap ia gusar, tapi segera ia tertawa pula. Nona, jangan salah mengerti kata ia. Aku tanya umurmu karena aku berkasihan terhadap kau yang berbakti, aku berniat tolong padamu. Syukur kau ketemu aku yang pemurah hati, apabila kau bersikap demikian terhadap Kun Bun, pasti kau segera rasa yakibatnya yang pahit. Nona, kau ingin tolong ayah dan saudaramu, jangan kau berpandangan cupat. Mari, kau ikut aku ke kemahku, nanti aku dayakan untuk tolong kau. Hang Boe bangun berdiri dengan tiba-tiba, tapi sebelum ia serapat buka mulut, casiai dulu ia. Loo ya, kau berniat tolongi kami serumah tangga, kami sangat bersyukur, katanya ini. Satu hal baik loo ya perhatikan. Kami ada dari keluarga terhormat, aturan rumah tangga kami ada keras, anak perempuan kami tak dapat langgar itu. Anakku ini ada gadis remaja, biar urusan kami ada hebat, tak dapat dia yang mengurusnya, apabila loo ya benar ingin tolong kami silahkan kau berurusan dengan aku saja. Anakku tak dapat ikut loo ya, harap loo ya memaafkannya. Cio Tongtai dengar orang punya ucapan yang beralasan, sedang sinona ada manis tetapi sikapnya dingin bagaikan es, ia mengerti bahwa ia tak dapat mendesak lebih jauh, ia tertawa dingin sambil berkata aku bermaksud baik, tetapi kau berpikir lain. Baiklah kau ketahui, apabila aku ada kandung maksud lain, setelah kau berada dalam genggamanku, tidak ada perlunya untuk aku berdamai terlebih jauh dengan kau. Baiklah, lihat saja, aku ada punya kepandayan akan bikin nona ini nanti datang padaku, itu waktu barulah kau ketahui kepandayanku. Kata ini ditutup dengan tertawa ceriwi serta matanya ponggawa itu tetap incar mukanya hangboe, hingga nona ini menjadi gusar. Cio loo ya, jangan kau bujuk dan gerta aku ia kata dengan nyaring. Kau harus ketahui, tak dapat aku diperhina. Kami sudah masuk ke dalam jaring, mati atau hidup, kami sudah tidak pikirkan pula. Jikalau kau ada punya kepandayan, kau gunailah itu, aku yohang bewe tidak nanti kerutkan alisku. Toan biya eloo ya wawasi si nona, ia tertawa menyengir, lalu ia manggut. Nona yo, jangan terlalu kata-kata ia kemudian, dengan tertawa dingin. Aku bermaksud baik, sayang aku tak dapat muka darimu, ibu dan anak. Aku harap kau jangan desak aku hingga aku terpaksa gunai caranya orang jahat. Apabila sampai terjadi demikian, pasti sekali kau tak akan sanggup menerimanya. Ia mendekati, ia ulur tangannya. Kau dengar aku, nona, kau akan beruntung. Sementara itu, tangannya menuju orang punya pundak. Jangan ceriwis mementak nona itu, tangan siapa. Dua-duanya diangkat naik, tangan kiri dipakai menangkis, tangan kanan, dengan dua jari, menotok pundak di bagian yang kosong. Toan biya eloo ya waw terperanjat, ia kenali pukulan itu, yang termasuk giekut hun kinciu atau ilmu memisah tulang dan memecah urat, maka lekas ia egos tubuhnya ke kanan sambil terus berloncat jauhnya setumbak lebih. Dengan begitu, ia jadi sampai di mulut pintu. Di sini ia putar tubuh sambil perdengarkan tertawa iblis. Kiranya nona ada punya kepandayan yang lihai, maafkan aku katanya. Baik, nona yo, sampai kita bertebu pula. Segera tong tai itu ngeloyor pergi, tindakannya cepat sekali. Nona yo mengawasi orang pergi, kemudian ia menoleh pada ibunya, lantas ia tertawa secara dingin. Aku tidak sangka, ibu, selagi hadapi perkara sulit ini, kita pun ketemu orang busuk semacam dia ini. Ia kata, nyonya yo berduka melihat puterinya itu dihina orang anak yang baik, ingatlah kepada pesan gurumu, ia bilang. Kau disuruh berlaku tenang dan sabar, tidak boleh. Turuti suara hati. Kau ada punya kepandayan, buat apa kau jerihkan itu segala manusia anjing? Ayahmu ada satu penyinta negeri, ia sebenarnya niat bekerja lebih lama untuk pemerintah, tetapi ia lihat suasana dalam kalangan panggreh peraja ada buruk, terpaksa ia undurkan diri. Ia khawatir nanti nampak celaka, ia ingin jadi rakyat jelata baik, tidak disangka sekarang kita dapati perkara ini. Tapi aku percaya kebaikan kita, mustahil fitnah ini tak dapat dibikin terang. Aku pun percaya gurumu nanti datang menolongi kita, dari itu, kau bersabarlah, agar kau tidak menambah sulit kedudukan ayahmu. Hong Buwe tidak setujui sikap ibunya itu, tetapi ia mengerti orang tua itu akan kesayangan atas dirinya. Ibu jangan khawatir, aku tidak nanti berlaku sembrono, ia menghibur. Suhu berada jauh ribuan li, mana ia ketahui kecelakaan kita ini. Nasib kita sekarang melainkan terserah kepada Tian. Ibu dan anak itu bicara satu sama lain, tanpa mereka ketahui, tempat tahanan mereka itu sudah dikurung rapat oleh Chiyo Tong Tai, siapa menduga si nona Yewada tergolong kepada Hoai Yang Pei atau muridnya Eng Jiao Wong. Penggawa ini pesan Chiesu Pacong jaga agar Yewang Buwe tidak lolos, dan barisan penjaga pun dipecah dua, satu yang terang, satu pula yang disembunyikan. Setelah mengatur, Chiyo Tong Tai lantas pergi pada Gou Teotok, akan menjeleki Eng Jiao Wong dan muridnya, dengan kata mereka adalah penjahat besar yang lihai, mereka pun berkongkol dengan pemberontak rambut panjang, dari itu, mereka ada satu bahaya besar untuk keselamatannya daerah Kang Lam Tu. Ini kawanan pemberontak bikin sibuk tentera dan pembesar negeri, sendirinya pembesar negeri tidak sempat perhatikan mereka, guru dan murid, hingga mereka jadi bebas dengan sepak terjangnya, sekarang mereka berani mengacau di tongkuan ini. Aku percaya, kedatangannya kemari untuk menyambut pemberontak dari sebelah dalam, maka beruntung sekail sang murid terjatuh di tangan kita. Terang sudah bahwa kejahatan mereka sudah luber dan penduduk Hoa Im tak seharusnya ketimpa malapetaka. Aku percaya, orang si Hoa itu sengaja kasih dirinya ditangkap, supaya ia bisa lihat keadaan dalam dari kita, supaya dia percaya, dia akan bisa buron dengan rusaki belengguan. Dia tentu tidak sangka di sini aku bekerja di bawah kunbun, maka jangan harap ia nanti dapat loloskan diri. Hanya karena muridnya tak bisa lolos, mungkin gurunya tidak puas dan akan datang pula membantu murid serta sahabatnya itu. Kunbun ketahui hal ikwal kaum Kang Ou, mereka tidak berkelahi seperti tentera berperang, mereka ada punya karu sendiri. Kunbun ketahui tentang aku, dari itu bisalah aku terangkan, buat layani guru dan murid itu, tenagaku cukup, tetapi aku sangsi apabila sang guru datang dengan berkawan. Sungguh sulit akan jaga orang tawanan sambil berbareng mengawasi musuh dari luar, sedang kawanan itu ada bangsa tidak takut kepada undang-undang negara. Dan lebih penting pula adalah tindakan melindungi kunbun sendiri. Maka bagaimana kunbun pikir apabila aku minta bantuan beberapa jago dari rimba persilatan, sekalian buat gunai si murid sebagai umpan akan pancing ringkus guru itu serta konconya? Tindakan ini ada untuk melindungi rakyat negeri, apabila keselamatan mereka terjamin sudah pasti mereka akan bersyukur terhadap kunbun. Bagaimana kunbun pikir, aku menantikan putusan. Dayamu ini baik gaung teotok manggut. Aku memang sedang memikirkannya, karena yo bun hoan ada satu penduduk kenamaan dan sudah lama ia pangku. Pangkat, mungkin ada gerakan setempat akan tolong adanya. Dengan andalkan suratnya Ong Tu Leong saja, sulit untuk lawan orang banyak, dari itu kita membutuhkan bukti bahwa ia benar berkongkol dengan orang jahat. Baiklah, kau boleh kari orang koson, aku sendiri hendak dapati pengakuannya bun hoan semua. Aku pun mesti jaga agar bun hoan tidak mampu berhubungan dengan Cuyang Kun, supaya Cuyang Kun tidak mendahului ketahui perkaranya ini. Kau tahu sendiri, Lau Kiang, itu binatang Cuyang Situa Bangka, kepala pengurus rangsum, yang berada di dampingnya Cuyang Kun, ada musuh besarku, apabila ia dengar hal ini, dia bisa ganggu aku. Syukur kita yang berkuasa atas bala tentara di sini, hingga ada rada sulit buat dia main gila terhadap aku. Buat cari pembantu, kau mesti bekerja secara rahasia, sebab tindakanmu itu ada memalukan aku apabila orang luar dapat ketahui. Mustahil satu panglima perang tidak mampu urus satu penduduk hartawan saja? Cuyo Tong Chai Manggut, ia benarkan sep itu, sesudah berikan janjinya, ia undurkan diri, terus ia balik ke kemahnya untuk menulis surat dengan cepat, kemudian ia bisiki dua pengiring kepercayaannya buat kasih tahu apa yang mereka ini mesti berbuat, kepada sesuatu dari mereka pun diserahkan sebatang loklimcian atau panah rimba persilatan. Tong Chai ini hendak minta bantuan Su Heng dan Su Pei-nya, ia unjuk bahwa ia sedang hadapi musuh berat, dari itu, untuk cegah keruntuhan nama baiknya kehormatan kaumnya, ia minta Su Heng dan Su Pei itu segera datang. Tanda panahnya pun ada suatu tanda rahasia di kalangan Kang Ou, siapa terima itu, walaupun bukan sahabat, dia mesti datang membantu, kecuali bila kemudian ternyata, pihak lawan ada punya perkenalan dengannya dan ia boleh mundur teratur. Sesudah kirim dua orangnya itu, dengan bawa pengiring, Cuyo Tong Tai muncul pula di luar kemah, akan perhatikan seluruh tangsi yang keadaannya tenang, karena setelah pengeledahan tidak memberikan hasil, semua barisan kembali ke masing-masing tendanya. Sekian lama Cuyo Leng Pei berdiri di muka kemah, lalu ia manggut seorang diri, alisnya mengkerut. Pasukan itu ada cukup besar dan kuat untuk orang biasa saja, namun tidak demikian bagi orang Kang Ou. Ketika itu angin mendesir, rembulan mulai doyong ke barat, langit sebentar terang sebentar suram. Tempo Cuyo Tong Tai memandang ke atas ranggon alat pertandaan, Tiaw Tau, mendadakan ia menjadi kaget, hingga ia keluarkan seruan kaget. Cuy Tiyang Kui, lihat ia serukan satu pengiringnya. Lihat, cahaya apa itu yang berkilauan di atas Tiaw Tau. Prajurit yang dipanggil itu segera melihat ke atas, tapi ia tidak melihat nyata, ia maju beberapa tindak tiba-tiba ia pun berseru itu toh kopiahnya Kun Bun. Kenapa kopiah Kun Bun ada di atas ranggon? Mana dia saudara yang menjaga Liao Hang Tai? Cuyo Tong Tai lantas saja bersenyum iblis. Kepandayan demikian macam dipertunjukkan di depan aku. Hektometer. Itulah permainan kampak di depan kawan sendiri kata ia dengan suara sangat memandang enteng. Coba cari tahu, siapa yang bertugas menjaga muka tangsi ini, kemudian ia perintah Cuy Tiyang Kui. Kau panggil dia, aku hendak tanya padanya. Ciyang Kui segera pergi cari siyao hoa biye chin lo, yalan komandan jaga malam itu, kapan perwira ini telah dihadapkan kepadanya, Ciyo Tong Tai perlihatkan air muka muram. Oh, kiranya bila Liao Hia yang giliran menjaga malam ini kata ia. Liao Hia, sungguh kejadian tidak disangka. Kau, ada seorang ulung, kira bagaimana kau tidak mengetahui saudara kita yang menjaga Tiao Tau telah lenyap. Pastilah kau sedang repot dengan urusanmu perseorangan. Kau sedang jalankan tugas, dari itu sebentar kita menghadap Kun Bun saja. Biye Chin Lok terperanjat, ia segera menoleh ke arah Tiao Tau. Ketika itu cuaca makin terang. Di atas Tiao Tau kelihatannya tak tergantungnya sebuah kopiah-kopiahnya jenderal mereka. Bukan main kagetnya komandan ini. Aku Alpa, Tong Tai, tolonglah aku, ia segera memohon kepada sep itu. Ia kaget dan takut bukan kepalang. Setelah bisa pengaruhi komandan ini, barulah wajahnya Chiyo Tong Tai berubah menjadi tenang. Bialau hiya, aku harap kau mengerti, kata ia dengan sabar. Dalam hal ini, bukannya aku bersikap keras. Di hari biasa, peristiwa yang terjadi tidak terlalu berarti, akan tetapi malam ini keadaan ada lain sekali. Coba lau hiya pikir, jikalau Kun Bun ketahui ini, apa ia bisa diam saja? Kita bekerja sama, mustahil kita suka ganggu satu sama lain. Sekarang bagaimana lau hiya hendak bertindak? Hari sudah siang, umpama kata aku bisa lindungi kau, tetapi bagaimana dengan yang lain? Dalam hal ini aku mengandal kepada Tai Jin saja, kata Chin Lok. Aku nanti naik ke ranggon untuk ambil kopiah itu, umpama penjaganya masih ada, karena orang telah ringkus dia. Aku nanti tolongi dan tanya keterangannya. Jikalau dia tidak ada, tidak bisa lain, terpaksa hal ini harus dilaporkan, terserah kepada Kun Bun, ia hendak, hukum bagaimana kepadaku. Mendengar itu, Cio Tong Tai bersenyum. Lau hiya, kelihatannya kau masih tak jelas dengan duduknya hal, kata ia. Jikalau serdadu penjaga itu ada di atas ranggon, pasti ia sudah diringkus selama setengah malam. Cuma satu orang bisa naik turun di ranggon Tiao Tau ini, kira bagaimana kau bisa kasih turun orang yang sudah tidak mampu bergerak. Siapa bisa sembarang naik ke atas ranggon, akan gantung kopiah itu? Apakah kau tidak pikir ini? Chin Lok berdiam, nampaknya ia sangat masgul. Melihat orang punya kesukaran itu, Cio Tong Tai tertawa dengan pelahan. Lau hiya, Kau lihat, aku nanti bantu kau, kata ia. Cukup asal kemudian kau mengerti aku. Sambil kata begitu, Tong Tai ini buka kopiahnya dan juga jubahnya, seragam untuk naik kuda. Kemudian setelah singsatkan pakaian terlebih jauh, ia dongak mengawasi ranggon. Ia mundur dua tindak, sesudah mana, mendadakan ia menjot tubuhnya. Dengan loncatan yang cucuan in atau burung wale tembusi mega, ia sampaikan tempat tingginya dua tumbak setengah, lantas ia sambar tangga. Dari sini ia naik terus, tanpa gunai anak tangga, hanya dengan manjat di tiang bagaikan kerasa jagesitnya, dalam tempo sekejap ia sudah sampai di ranggon tempat serdadu jaga di mana ia dapati serdadu itu teringkus di satu pojokan. Bialau Hiya, penjaga itu, ada di sini Tong Tai ini teriak Kibie Chin Lok sambil melongo ke bawah. Tanpa tunggu jawaban lagi dari komandan jaga itu, yang hatinya jadi. Sedikit lega, ia loncat lebih jauh, ke ujung ranggon, yang mirip tiang bendera di mana kopiah teotok digantung. Dengan tangan kiri ia peluk tiang, dengan kedua kaki ia jepit tiang itu, dengan kedua tangan ia turunkan kopiah, kemudian ia putar tubuhnya turun, akan gapakan Bie Chin Lok Seraya berseru Bie Lau Hiya, sambuti kopiah ini hati-hati, ini ada hadiahnya pemerintah, jangan kau bikin terlepas dan jatuh. Oh, Chio Tai Jin, jangan Chin Lok berseru, tangannya digoyang. Ia takut. Aku tidak sanggup menyambutinya. Ia pun terus mundur beberapa tindak. Waktu itu cuaca sudah terang, perbuatannya Chio Tong Tai terlihat dengan nyata, maka itu, ia datangkan kekaguman bagi siapa yang menyaksikan, sedang siapa yang bernyali kecil, dia lantas melengos, tidak berani mengawasi karena ngerinya. Semua orang pun berkhawatir mendengar Tong Tai itu hendak lemparkan turun kopiah itu, yang ada batu permatanya yang indah dan mahal. Mereka tidak tahu, Chio Tong Tai Tiuma sengaja mengucap demikian untuk menggertak saja, supaya orang mencegah. Kalau begitu, apa boleh buat, aku mesti pakai saja kata ia kemudian. Dan benar kopiah itu ia taruh di kepalanya, terus ia ikat dengan keras. Untuk turun ke ranggon, ia lepas jepitan kakinya, tubuhnya segera merosot. Di sini ia bukakan ringkusannya serdadu penjaga, keluarkan sumbat pada mulutnya, hingga lantasi saja dia itu keluarkan napas kaget, terus napasnya lega, terutama akan dapati tubuhnya tidak terluka, melainkan ia masih susah geraki tubuh. Dengan tidak banyak omong lagi, Chio Tong Tai angkat tubuhnya serdadu itu untuk dikempit. Ia memandang ke bawah, terus ia loncat turun, ia tidak gunai tangga seperti di waktu naik. Ketika ia sampai di tanah, tanpa terguling jatuh, dengan hati-hati ia letaki tubuhnya serdadu itu. Bagus demikian seruan pujian dari semua serdadu dan perwira sebawahan. Semua orang kagumi Tong Tai yang lihai itu, yang mukanya cuma merah sedikit. Biye Chin Lok perintah beberapa serdadu tolongi lebih jauh serdadu penjaga itu, kepada Chio Tong Tai sendiri. Ia mengaturkan terima kasih seraya puji sepini. Chio Tong Tai lantas buka kopiahnya teetok, ia serahkan itu pada satu serdadunya. Itu waktu penjaga Tiao Tau sudah bisa bicara, atas pertanyaannya Chio Tong Tai, ia tuturkan sebagai berikut. Ketika ia berjaga kira jam 3, tiba-tiba ia lihat ada menyamber naik suatu bayangan bagaikan samberan Garuda. Ia tidak melihat nyata, karena cuaca gelap. Sebelum tahu apa, ia rasakan matanya gelap, kepalanya pusing, tubuhnya pun kaku, maka dengan tak berdaya, dengan gampang ia kena diringkus. Ia pun tidak bisa buka mulut, karena mulutnya segera disumbat. Selanjutnya aku tetap tak dapat lihat dengan nyata, kata serdadu itu seraya ia minta Tong Tai itu ampuni kepadanya. Chio Tong Tai diam saja, tapi lalihat serdadu yang berkumpul jadi semakin banyak, maka terus ia berkata pada Biye Chin Lok aku hendak menghadap kumbun sekarang. Lain kali harap lau ia berlaku lebih hati-hati, agar tak ada lain orang yang kerembet. Chin Lok menggut dan mengucap terima kasih. Chio Tong Tai manggut pada semua perwira. Marilah kemudian ia kata pada serdadunya, seraya ia terus bertindak ke arah markas besar. Ia terus ketemui Gou Teotok, setelah serahkan kopiah kebesaran itu, kemudian ia tuturkan di mana didapati kopiah itu. Gou Teotok puji sebawahan ini dan pesan ia untuk perkuat dan jaga hati-hati keselamatannya markas. Chio Tong Tai girang dengan pujian itu, dengan gembira ia atur lebih jauh penjagaan. Selanjutnya, sampai siang tidak ada terjadi apa lagi. Benar seperti dugaan Gou Teotok, siang itu ada datang permohonan dari penduduk kenamaan dari Hoaim, yang minta Yobun Hoan dimerdekakan, karena hartawan Yob ini ada penduduk baik. Permintaan mana ia janjikan setelah pemeriksaan, apabila terbukti Yob Jailo ia tidak bersalah, ia akan lekas merdekakan. Setelah berlalunya utusan penduduk, Gou Teotok perintah panggil Chio Tong Tai menghadap. Penduduk telah majukan permohonannya agar Yob Yee Jin dimerdekakan, bagaimana sekarang ia tanya kita sudah bertindak, tak dapat kita sembarangan bebaskan dia. Kita mesti jaga agar dia tidak berbalik menyusahkan kita. Jangan khawatir, sahut Chio Tong Tai. Orang-orang undanganku akan datang paling lambat sebentar malam atau besok, ia melirik ke kiri dan kanan, ia dapati cuma dua orangnya teotok, maka ia tambahkan mereka sudah masuk dalam jala, tidak nanti bisa lolos. Jaring pun sudah dipasang, untuk bekuk konconnya. Gou Teotok bisa legakan hati. Aku mengandal padamu, kata ia. Aku memang ingin tukar kopiahmu. Chio Tong Tai terima pesan itu, ia pun mengaturkan terima kasih. Ia mengerti, janjian tukar kopiah dari sep itu berarti ia bakal dinaikkan pangkatnya. Dari markas ia langsung pulang ke kemahnya. Ia beristirahat belum lama, satu serdadunya, Xiao Hoa Biye Chin Lok, seng komandan jaga, datang melaporkan kedatangannya seorang siliap dari Bukit Hek Gunia di Lemkuan, siapa katanya ada suheng dari Tong Tai itu. Benar, dia adalah suhengku kata ia. Pergi kau undang ia masuk. Kau bilangi Biye Xiao Hoa, orang itu datang dengan tidak ada sangkutannya dengan dia. Sambil kata begitu, Tong Tai ini pun berbangkit untuk menyambut. Seng serdadu sendiri sudah bertindak pergi dengan cepat. Ketika Chio Tong Tai sampai di tangsi kedua, ia lihat serdadu tadi mendatangi bersama seng tetamu, yang ada ia punya suheng liap Xiao Chiu, maka segera ia hampiri untuk kasih hormat padanya. Kau baik, suheng. Kau baik sekali, kau sudah datang dengan cepat kata ia. Terhadap saudara sendiri, jangan sejuhye, sahut liap Xiao Chiu, yang membalas hormat. Kaum kita pun ada hargai kehormatan, siap sedia untuk saling tolong, apapula kita yang terhitung saudara satu dengan lain. Toan Biye Lo Oyao bersenyum, ia puas. Ia undang saudara itu masuk ke dalam kemahnya di mana mereka berdua berduduk, akan bercakap. Ketika Xiao Chiu tanya tentang urusannya suheng itu, adik seperguruan ini karang cerita untuk bikin panas hatinya seng suheng. Seperti suheng ketawi, sepak terjangku dulu ada terlalu bebas, aku senantiasa umbar nafsu hati, maka belakangan aku menyesal, aku lantas bekerja di bawah gaung teotok. Adalah putusanku, akan ubah kelakuan dan perbaiki diri. Akan tetapi Eng Jao Wong, ketua dari Hoa Yang Pang, kelihatannya tidak mau beri ketika kepadaku, tatkala ia dapat cari alamatku, ia sudah menyusul kemari untuk bikin tamat lelakon hidupku. Dia nyatakan, karena aku ada anggauta dari Hang Bue Pang, tak seharusnya aku pangku pangkat. Dia tuduh aku main gila dengan pangkatku itu. Justeru aku sedang memikirkan daya untuk berjaga diri dari serangan musuh, kebetulan sekali aku telah dapati suratnya, yang jatuh di tengah jalan dan dapat diketemukan oleh Goan Siong, seorang dari golongan kita. Maka aku dengan Gou Teotok sudah berhasil mebekuk muridnya Eng Jao Wong serta saudara angkatnya Si Rom Ah Tangga. Mereka ini sekarang ditahan di dalam tangsi, untuk diperiksa. Teotok telah serahkan mereka padaku. Tugasku ini ada hebat, sebab Eng Jao Wong jadi lebih satronkan aku. Sudah tentu, karena tidak ada lain jalan, aku mesti bikin penjagaan keras, aku mesti lakukan perlawanan. Kedudukanku sulit, lantaran aku bersendirian saja. Dalam hal ini, tak dapat digunai jumlahnya tentera. Jikalau aku gagal, aku malu terhadap Teotok yang harga sekali padaku. Lebih aku malu terhadap kaum kita, karena aku jadi turunkan derajat kita. Biar bagaimana, aku masih terhitung sebagai satu anggota. Sampai sekarang, Piau Pouku masih belum dihapus oleh partai kita. Maka aku jadi beranikan hati mohon akan bantuanmu. Aku tidak iknin angkat nama di tongkuan ini, cukup asal aku bisa lindungi diri, supaya aku tidak sampai kena terusir. Demikian Chio Leng Pek atur ceritanya. Lalu Siao Chiu bersenyum. Jikalau sedari dahulu kau insafs begini, tidak nanti. Siao Hio Chiu dari GW Asem Tong usir kau dari Keng Leng, nyatakan Seng Suheng. Sebenarnya Siao Hio Chiu niat pecat kau dengan ambil pulang tanda anggota Piau Pon, tetapi Wee Tsu Chiu bin Taihun Loosu dari GW Aetong sudah memberi pikiran, hingga kau lolos dari ancaman bahaya maut. Aku percaya, asal selanyutnya kau bawa diri benar, di Keng Leng masih ada tempat untuk kau taruh kaki. Baru mereka berbicara dari situ, tiba satu serdadu melaporkan kedatangannya Lou Ngero Ya dari Lou Ke Epo, Lim Tong, serta dua orang lain yang tidak datang bersama tetapi sampainya hampir berbareng adalah seorang Shi Tai dan seorang Shi Song dari Gie Bun Kau, Liong Bun San. Aku gerang sekali atas kedatangan mereka kata Chiu Tong Tai. Harap Su Heng tunggu, aku akan sambut mereka. Su Teh ini segera berbangkit akan keluar dengan cepat, tak lama ia sudah kembali bersama tiga tetamunya. Liap Siao Chiu tidak kenal dua orang yang jalan di muka, ia hanya tahu mereka ada anggota tertua dari kaumnya, dan yang ketiga adalah ia punya Su Siok, Pong Tun Wan Lau Go An Kei Si Orang Hutan. Ia kasih hormat pada si Paman Guru itu, lalu berkata pada Leng Pek Su Teh, tolong kau perkenalkan aku kepada kedua Chiam Pue Lo Osu ini. Lebih dahulu Chiu Tong Tai suruh keluar semua orangnya, lalu ia undang ketiga tetamunya duduk, kemudian baru ia jawab Su Hengnya, dengan bilang Su Heng, kedua Lo Osu ini ada dari Lwe Sem Tong dari pusat. Kita, semua ada di sebawahan Sem Tong Hyo Chiu. Ini adalah Tzu Chiu Tai Chin Hei dan ini Tzu Chiu Song Cheng. Nah kau mintalah berkahnya Jiu Wielo Osu. Liap Siao Chiu menurut, ia maju untuk memberi hormat menuruti tata hormat kaum mereka, Hang Bue E Pangkawanan Ekor Burung Hang. Kita semua adalah tetamu, tak usah pakai banyak adat peradaban berkata Tai Chin Hei. Kau mengerti aturan, liap luawak Tue, Chiu Wosu ya pasti akan berkai kau. Siao Chiu mengasih hormat pula, baru ia berbangkit. Chiu Leng Pek juga lantas jalankan kehormatan turut care partainya kepada Dua Tucu, Ketua Pengemudi, kemudian ia kata pada Susyoknya Susyok, mari aku ajar kenal. Tidak usah, Hiantit Leng Pek, kata Lo Weng Goan Hai sambil tertawa, Tidak usah kau perkenalkan lagi, kita sudah bertemu satu sama lain. Aku bukannya tergolong kaummu, tetapi kita ada sesama orang rimba persilatan, hubungan kita tidak terhitung jauh. Itu benar, kata Tucu Tai Chin Kee dari Gie Bun Kau. Lo Weng Loosu di Lim Tong ada kenamaan, waktu dahulu kita terima tugas akan siarkan cita kita di barat, paling dahulu kita telah kunjungi Lo Weng Loosu di Long Kipo. Kita mengandal betul bantuan Lo Wosu. Song Cheng pun puji jago dari Long Kipo ini, hingga orang jadi girang. Kemudian Lo Weng Goan Hai minta keterangan halnya Chiyotong Tai Benterok dengan Hoai Teng Pang dan Leng Pek, kembali ceritakan karangannya, hingga jago ini, yang terniatak keras adatnya, jadi gusar dengan sekejap. Eng Jiao Wang cuma buka perguruan silat, dia ada Pitou yang hidup dari pertukaran kebisaannya dengan uang muridnya, care bagaimana dia berani menjagoi di Kang Leng kata dia dengan nyaring. Kita dengan dia ada seperti air sumur tidak ganggu air kali, kita tidak ganggu periuk nasinya, kenapa dia sebaliknya satronkan kita. Memang sudah lama aku dengar tentang dia, sudah aku pikir untuk cari padanya, melulu disebabkan terlalu repot, maka aku belum dapat ketikannya, sekarang dia datang kemari, baik aku nanti uji dia. Leng Pek, justru ada kedua Chiyom Pue, mari kita beragam, walau Eng Jiao Wang lihai, kita harus jaga agar kita tidak sampai dibikin jatuh merek. Jangan khawatir, Susiok, Chiyotong Tai menghibur. Apabila aku sembrono, tidak nanti aku hidup sampai sekarang ini. Ya, Loh Loh Su, baik kau jangan ibuk, berkata, Song Chuchu. Kita berdua belum pernah ketemu tua bangka Si Ong itu, akan tetapi dengan kaum kita, dia ada punya sangkutan. Pada 10 tahun yang lalu, dia pernah rasai Tokyoso, senjata rahasia beracun dari Pau Hyo Chu dari Hokusiu Tong, sejak itu ia keram diri, rupanya ia mendendam sakit hati. Memang adalah selayaknya, siapa hutang, dia harus membayar, tetapi adalah selayaknya juga bila ia cari Pau Hyo Chu sendiri, tetapi dia tidak berbuat demikian, ia satronkan siapa saja orang kita asal yang ia ketemukan, hingga sudah 7 atau 8 orang kita yang rubuh di tangannya. Pau Hyo Chu sudah undurkan diri ke dalam Hokusiu Tong, gedung bahagia, tapi dia ada gantinya dan gantinya ini sudah niatakan, ia bersedia akan tanggung jawab segala apa mengenai Pau Hyo Chu. Kita pun telah dapat, perkenan dari Chong Tu Hyo Chu, Ketua Pusat, apabila kita berurusan dengan pihak Hoa Yangpang, kita boleh bertindak sepantasnya, dan apabila dia tidak sanggup. Kita boleh undang dia ke Gunung Gantong San di Chiat Keng Selatan, di pusat kita cap Jialian Hoan O di Hun Sui Kuan, untuk bikin hitungan yang memutuskan. Untuk ini, orang Xiong itu boleh dikasih tempo 3 tahun, atau kita akan basmi kaum Hoa Yangpang. Kita memang niat cari dia, terniatah dia berada di sini, sungguh kebetulan. Diam-diam Chio Tongtai menjadi girang. Inilah kebetulan. Ia jadi bisa dapat bantuannya ketua dari Hang Bue Epang. Niatalah orang Xiong itu cari mampusnya sendiri, kata Lau Goan Hai sambil manggut. Tetapi, lengpek, tanya Tai Chin Hei, tangsi ini ada tempat terlarang, apakah Kun Bun ketahui tentang kedatangan kita? Ya, Tai Tuchu, sahut Chio Tongtai dengan cepat, malah Kun Bun bersyukur yang ia hendak dibantui. Puas Chin Hei dan Song Cheng mendengar jawaban itu. Selanjutnya mereka membicarakan lain hal, sampai datangnya Seng malam di waktu mana Chio Tongtai jamu sekalian tetamunya itu, api dikemah dipasang terang. Selagi orang berjamu, satu serdadu datang melaporkan tentang kedatangannya seorang Shi Hao dari puncak Siau Win Hang dari gunung Hoa San sebelah timur. Apakah dia bukannya ya Heng Chian Li? Hao Ban Hang tanya Song Cheng. Mukanya Chio Tongtai bersemu merah, tapi ia lekas menjawab. Benar, Tuchu. Dia adalah muridnya Su Peku dan jadi Su Heng Ku yang keempat. Kera bagaimana Tuchu ketahui dia? Hao Ban Hang kesohor di barat di perbatasan Su Chuan dan Sim Sai, jawab Gie Bun Tuchu. Bagaimana aku tidak mengetahuinya? Hanya diadari golongan lain, Leng Pek terangkan. Nanti aku ajak dia menemui Tuchu beramai. Lantas Chio Tongtai keluar untuk sambut sendiri tetamunya itu.